Dinas Kesehatan Kota Jambi Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Jambi menggelar kegiatan pelatihan Distrik Food Inspektur dan penyeluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 3 hari yakni dari tanggal 21 hingga 24 Desember 2021 di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi. Kepala Bapelkes Jambi Ahmad Fauzi menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pendanaan berasal dari dana DAK Dinas Kesehatan Kota Jambi sementara untuk teknis pelatihan diserahkan kepada Bapelkes Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga telah mendapat izin dari BPOM Pusat dalam pelatihan ini materi yang diberikan yakni mengenai pengawasan, inspeksi dan juga pembinaan terhadap makan dan produk-produk industri rumah tangga lainnya. Kegiatan pada hari ini ada dua pelatihan yaitu tentang pelatihan penyeluh keamanan pangan satu dan satu lagi pelatihan distrik inspektor yang diaksanakan atau sekerja sama daripada Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan pelatihan kesihatan Provinsi Jambi yang mana dalam pendengaraannya pendanaannya dari Dinas Kesehatan Kota Jambi dan kemudian secara teknis di lapangan di dalam bagian anak untuk pelatihannya, mekanisme pelatihannya di lasa nakat oleh Bapelkes setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Pem Pusat. Pelatihan ini sendirilah serangkan islam 3 hari yang memang dipasitasi atau mengindahkan sumberin oleh tim daripada Bapak Kes dan Badan Pem serta dari Kes Kota yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan di Jakarta dan di lasa nakat oleh Badan Pem Pusat. Sementara itu dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi, H.M. Taufik. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari tenaga kesehatan lingkungan dan juga tenaga kesehatan farmasi. Dari puskesmas yang ada di Kota Jambi dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia kesehatan mengingat pada masa pandemi COVID-19 izin produk industri rumah tangga meningkat sehingga membutuhkan tenaga pengawasan agar produk-produk yang dihasilkan aman dan bergizi. Ya, jadi kita harapkan memang untuk meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia kesehatan. Jadi, seperti kita ketahui, di masa pandemi ini kita melihat bahwa untuk pengajuan rekomendasi izin IRTP itu meningkat setiap tahunnya. Jadi, kita dalam pengawasan untuk pembelian rekomendasi itu juga kita agar makanan yang dikeluarkan daripada IRTP itu memang aman dari bahan tambahan atau efektif kemudian juga bergizi. Para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut dan dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat sebagai penyuluh keamanan dan juga inspektor keamanan. Sementara untuk standar kelulusan dari pelatihan ini peserta harus mendapatkan nilai 75. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.